Penyatuan nur diram dirinya, nur samadhaninya, nur bergantung hanya kepada Allah, bukan kepada makanan. Meningkatkan kecintaan kepada Allah, lau ibuasa. Dalam hadis kudsi, ini hadis kudsi pensyarah terbaiknya Ibn Arabi. Asya muli wa ana ajizibi. Siam puasa itu milikku, untukku, karenaku. Akulah yang langsung memberikan rewardnya, memberikan balasannya. Apa maksudnya? Orang yang berpuasa itu, jika dia sanggup menghabisi nafsiah egonya, jadi puasa di situ tidak hanya puasa fisik, karena Nabi berbicara dalam konteks itu nanti konteks nafsiah. Nabi di situ mengatakan, jika kamu emosi, tersinggung, jangan membalas. Katakan, aku sedang puasa. Maka yang disebut di sini, akulah yang langsung membalasnya. Kata Ibn Arabi, orang yang sedang berpuasa itu, sedang terjadi penyatuan nur di dalam dirinya, nur samadhaniyah. Nur bergantung hanya kepada Allah, bukan kepada makanan. Nur bergantung kepada Allah yang mahal sabur, penyabar. Ketika kita dicacimaki orang, diadu domba orang, difitnah orang, antum marah. Kalau bisa nggak tersinggung dan nggak marah, maka dapat nur, nur samadhaniyah. Nur Allahus Samad. Apa arti Allahus Samad? Allah tempat bergantung. Kajian kayak saya nih, atau Habib. Apakah Habib akan berhenti? Jika memperjuangkan kebenaran, tapi jamaahnya nggak suka. Kalau Habib ini menyembah jamaah, maka Habib akan meninggalkan kebenaran yang diyakini. Lalu, mengikuti selera jamaah. Maka banyaklah sekarang da'i-da'i menuhankan follower, menuhankan viewer, menuhankan jamaah. Dan saya yakin Habib nggak begitu. Makanya di kolbu kita harus bandel dikit. Cara bandelnya puasa. Jadi kolbu yang bandel dikit itu digoyang, itu nggak tersinggung. Kolbu itu tergoyang, maka yang bermain bukan lagi kolbu, tapi nafs. Nafs ini yang selalu diuji. Jadi, mahalul ibtila wal imtihan an-nafs. Yang selalu diuji itu jiwa. Kolbu nggak pernah diuji lagi. Beres kolidensinya, kolbunya langsung bercahaya. Otomatis. Apalagi ruhnya. Baik di dunia Torikoh, di majelis, apalagi rumah besar yang bernama Aswaja. Saya aja di dunia Torikoh, Torikoh Naksabandi, Samania, Shaziliya. Itu banyak konflik. Di mazhab Syafi, ada perselisihan. Dalam mazhab Asyari, ada ikhtilaf. Di sekolah, ada ikhtilaf. Ustaz sama ustaz, kiai sama kiai. Apalagi di rumah besar Aswaja ini. Maka saya tidak menyesali apapun. Emang ini sunatullahnya sudah. Dan kita nggak emosi. Walaupun mereka nggak tabayun, nggak apa-apa. Berarti itulah karakter dia. Kita nggak usah marah-marah juga. Cuma dengan laporan katanya, kemudian sudah mulai menyerang. Berarti itu kualitas dia. Dan kita nggak perlu kemudian marah-marah. Kita senyum-senyum aja. Antum terganggu nggak dengan itu? Terganggu nggak? Terganggu dikit. Gitu aja deh. Justru tambah penasaran. Dulu Habib mana nanya tentang nama Ruh. Kajian saya tentang nama Ruh sudah saya mulai awal-awal tahun 2020. Kenapa nggak ada yang bahas? Padahal sudah viral kajian itu. Sudah dimana-mana orang aja itu. Karena saya mau terima undangan pemerintah. Itu aja. Dikira saya pemerintah. Ya enggak. Saya bukan pro-pemerintah. Saya mendoakan NKRI. Gitu aja. Antum pro-NKRI nggak? NKRI kalau nggak ada pemimpin ada nggak? Walaupun saya nggak coblos dia. Kalau dijadinya saya doain lah. Dan jihad tertinggi mengatakan kalimat keadilan di depan pemimpin yang menurut Antum Solim. Dan itu belum ada kejadian-kejadian apa? Masalah video itu belum. Saya diundang sebelum itu terjadi. Last minute, last day. Ada terjadi itu. Wah itu nggak ada urusan. Saya kan harus menunaikan janji saya. Datanglah kita. Oh semenjak saat itu mulai. Ar-Razi pro-pemerintah. Saya bukan pro-pemerintah. Saya mendoakan pemerintah. Karena walaupun kita nggak memilih dia, kalau sudah terpilih seorang sunni, ahlus sunnah, apalagi bertasawuf, apalagi akidah asyariah, wajib mendoakan pemimpin. Antum buka semua kitab akidah, seorang ahlus sunnah wajib mendoakan pemimpin. Dan saya kemudian dapat titipan, tolong kasih tahu si Gus menak gitu. Ya kita sampaikan apa adanya. Dan versi dia ini salah faham gorengan. Kenapa? Karena emang di tubuh lembaga besar asu aja ini juga terjadi perpecahan internal dan eksternal. Dan saya karena bukan orang struktural juga, saya nggak mau masuk ke wilayah itu. Saya cuma mendoakan, ya Allah, ini rumah besar ahlus sunnah kami, tolong jaga. Udah saya ngomong itu aja. Oh setelah itu, dicarilah kesalahan Ar-Razi. Cuma masalah penafsiran. Masalah di akhir zaman, akan satu laki-laki menanggung 50 perempuan. Saya menerjemahkan, menanggung bahasa Arabnya Al-Qayyim Al-Wahid. Likamsina mra'ah setahap 50 orang, perempuan, yang nanggung 50. Emang ini nanggung satu. Dalam pemahaman saya waktu menjelaskan bab akhir zaman, Al-Qayyim itu suami. Karena Ar-Rijal kawawamu na'alan bisa. Saya diprotes waktu itu. Kan cuma empat boleh laki-laki. Kan gitu. Kalau di mazhab Zohiri, bolehlah sembilan. Oke. Terus mana adalah yang bolehkannya? Berarti ini membuat syariat baru. Bukan ini fikih baru dalam syariat. Syariatnya sangat lama sebenarnya, tapi dibarukan. Dengan lafaz itu, itulah izin Nabi. Kan bisa aja kan? Jadi lafaz tadi adalah izin Rasulullah untuk nanti akhir zaman. Tapi bukan sekarang. Habib udah senang aja mau dapat 50. Nanti, babe. Setelah Dajjal mati, Daulah Al-Mahdi berdiri gitu. Setelah terjadi perang dunia yang dahsyat, banyak laki-laki meninggal. Tapi itu pun saya sudah revisi. Oke, secara fikih saya salah. Dan saya revisi, saya tidak mengatakan itu lagi. Tapi ada kemungkinan, Kak, pemahaman tadi terjadi? Mungkin-mungkin saja. Kenapa? Izinnya dalam hadis itu. Oh, saya ngomong begitu. Saya dibilang gak waras. Ya, ya, gak apa-apa. Saya dibilang gak waras sama murid saya sendiri. Dibilang udah gak waras lagi. Dibilang dihipnotis. Apa namanya? Gendam apa? Gendam. Kalau menurut Antum, Aneh dihujat orang gak balas sama hujat. Itu hipnotis terbaik gak tuh? Mau gak dihujat begitu? Antum dikatakan orang, dicacimaki orang. Gak gelisah sama sekali. Itu hipnotis terindah ya. Mau gak aneh kasih? Jadi, saya gak merasa... Saya emang orang hina kok. Saya banyak dosa. Ketika orang mengatakan saya sesat. Ya Allah, saya emang sesat. Ketika orang mengatakan Arozi ini. Belagu sombong. Ya Allah, aku tidak berniat sombong. Sombong itu perkaianmu, ridakmu. Tapi jika ada hambamu mengatakan aku sombong. Barangkali dia melihat nur. Kesombonganmu di dalam diriku. Ya gaya bener-bener. Imam Bu Yazid itu dulu. Berdoa. Ya Arab. Abu Yazid itu rohaninya sering naik. Sering ni'raj. Kata Abu Yazid, Ya Arab. Izinkan aku. Jika makhlukmu memandangku. Dia melihat ahadiahmu. Dia melihat keesaanmu. Maka setiap orang mandang Abu Yazid. Setelah beliau berdoa begitu. Pasti senang belajar tauhid. Pasti senang belajar zikir. Itu doanya Abu Yazid. Jadi Abu Yazid berdoa bukan untuk dirinya. Inilah beda orang awam berdoa dengan orang yang kenal Allah berdoa. Kalau orang awam berdoa, doanya untuk dirinya. Kalau orang yang kenal Allah, doa itu untuk dekat kepada Allah. Kalau kita kan doa biar sakti. Biar bisa jadi pawang hujan. Kalau wali-wali enggak, Ya Allah. Jika hujan berhenti dengan ilmu ini. Lalu membuat orang tambah rindu kepada engkau. Hentikan hujannya. Begitu. Tapi kalau enggak. Kalau orang malah memandang aku orang sakti. Lalu lupa memandang engkau. Jangan berikan itu. Kan gawat nanti kalau itu terjadi. Masih ingat Nabi Isa disembah? Itu karena Nabi Isa. Tidak mengajarkan syariatnya sesempurna Nabi Muhammad. Mengajari syariat tapi tidak sesempurna Nabi Muhammad. Lebih sakti Nabi Isa apa Nabi Muhammad? Kenapa Nabi Muhammad gak disembah? Karena Nabi Muhammad. Memantapkan ilmu syariat. Karena ilmu syariat orang sekarang ini lemah. Maka Allah balutlah semenjak zaman Syahdul Qadir Jilani. Ada satu murid yang menyimpan rahasia Allah. Namanya Qudaib Al-Ban. Dibalutlah rahasia Allah dalam bentuk kenakalan. Bahkan kemaksiatan. Jadi Qudaib Al-Ban itu orang sholat di dalam masjid. Dia main-main. Gangguin imam. Dari luar masjid. Brusiknya bukan main. Apakah imamnya ingat Allah atau imamnya mengatur strategi. Setelah Assalamualaikum mau diapain nih orang yang berisik ini. Itu kejadian Qudaib Al-Ban. Dia tunjukin di depan imam masjid. Imam masjid memasuk masjid. Dia buah air kecil berdiri. Degak dan istinjak. Gak istinjak. Ini imam nih masuk gak apa yang dia liat ke dalam pikirannya dan dibawa sholat. Dia sujud tapi kepalanya ingat air kencing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat air tipisnya orang itu. Air seninya. Imam Ghazali. Lagi sholat. Membahas bab darah haid. Yang jadi imam. Beliau. Di belakangnya ada saudaranya. Imam Ahmad bin. Imam Ahmad Al-Ghazali. Apa kata Ahmad Al-Ghazali. Wahai saudaraku. Masa engkau menghadap kepada Allah. Tapi di kibiranmu ada darah najis. Jadi. Imam Ahmad Al-Ghazali melihat ada darah najis di kepala Imam Ghazali. Dia bingung. Eh darah apa? Kamu mikirin apa lagi sholat? Diingat-ingat Imam Ghazali. Oh ya aku mikirin darah haid. Hukum darah haid. Kalau warnanya begini gimana. Oh mau ditulis jadi kitab. Begitu dulu ulama-ulama kita. Ya. Nah maka teman-teman. Imam Ghazali marah lagi intinya. Marah gak dia ditegur oleh muridnya. Adiknya sendiri. Gak marah dia. Kalau kita kan marah di bilangin gitu. Kamu ini berlagu amat. Tersinggung. Kamu ini sesat. Tersinggung. Malah gak disesat-tesatin. Tersinggung-tersinggung sendiri juga. Lucu. Ini banyak. Emang itu namanya nafsiah. Yang merasa tersinggung itu nafsiah. Saya dididik oleh guru saya. Untuk tidak ada nafsiah. Yang berkembang. Di dalam diri. Cukup dia dikit. Dengan nur. Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Nama ruh. Penting gak nama ruh. Penting gak nama ruh kira-kira. Ketika Nabi Muhammad naik ke langit. Sallallahu alaihi wa sallam. Itu malaikat. Kayak security yang pakai SOP. SOP yang ketat. Jibril udah bolak-balik naik. Bener gak? Naik turun. Naik turun. Tapi pas naik bawah Nabi Muhammad. Tanya. Mananta. Kamu siapa? Padahal Jibril sudah biasa naik. Jibril tersinggung gak? Kalau saya bisa tersinggung pak. Ah ini dosen tetap disini. Mas yang tinggal kenal. Aneh bos disini mas yang tinggal kenal. Kan gitu kalau kita. Tapi beliau. Enggak. Jibril biasa aja. Karena Jibril gak ada nafsiah. Dia ada nur. Mananta. Aneh Jibril kan selesai. Tinggal jawab doang. Ribet amat kok malah tengkar. Mananta. Aneh Jibril. Waman ma'ak. Muhammad. Muhammad yang mana nih? Kan Muhammad banyak. Muhammad. Wukud bu'isa ilaih. Dia telah diutus kepadanya. Bu'isa ilaih. Karena di dalam dirinya ada nur Muhammad. Dalam nur Muhammad ada ruh Ahmad. Sebelum alam dicipta. Allah sudah menghambuskan ruhnya. Dan diberi nama Ahmad. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.